Intro Kembali di channel Cross Culture Institute Berdiri tegak di tengah Bahasan kali ini saya ingin mengupas soal Koalisi Partai-partai Mengapa saya bahas? Karena memang adalah hal yang janggal Terjadi koalisi partai-partai Dalam sistem presidensial Ini masalahnya Jadi saya awali dengan Fatsun Sistem politik presidensial itu Orang memilih orang Sedangkan parlementer itu orang memilih partai Nah di dalam sistem presidensial Fatsunnya tidak dikenal adanya Koalisi dan oposisi Tidak dikenal Karena ya keberadaan seseorang yang berada di parlement itu mewakili dirinya Jadi tidak mewakili organisasi atau partai yang mengusungnya Mewakili dirinya Jadi ketika semua yang ada di DPR itu berkoalisi Kemudian melakukan perlawanan oposisi kepada presiden Itu tetap tidak akan memenuhi kuota suara yang didapat oleh presiden Maka di dalam sistem presidensial Presiden itu adalah penguasa yang mutlak Tidak bisa digoyang oleh kekuatan parlement Makanya keberadaan karena keberadaan seorang anggota parlement dalam sistem presidensial Mewakili dirinya tidak mewakili partainya Yang terjadi di Indonesia adalah kita menggunakan sistem parlementer Walaupun pada sisi lain kita menyatakan bahwa kita menganut sistem presidensial Nah disitulah di dalam sistem presidensial Indonesia Di dalam sistem presidensial ala Indonesia Terjadi koalisi partai-partai Tetapi bukan untuk oposisi Tapi pro pemerintah Nah ini yang pertama saya katakan keliru Karena di dalam sistem presidensial tidak mengenal koalisi Apalagi oposisi Keliru yang kedua adalah Rezim Jokowi ini membuat koalisi gemuk di atas 60% Artinya apa? Artinya menjadi beban dari pemerintahan Jokowi Pemerintahnya direcoki oleh kewajiban memberikan return Karena dulu sebagai pendukung koalisi partai yang memenangkan pemilu Jadi konsekuensinya harus bagi-bagi kue kepada partai-partai pendukung itu Dan ternyata sekarang dengan berbagai kelemahan dan kasus yang terjadi Korupsi, penyelawangan, BUMN, tambah kacau dan lain sebagainya Itu karena koalisi yang dibangun besar-besaran Yang justru melemahkan pemerintahan Jokowi sendiri Artinya tidak ada kontrol, artinya lepas dari kontrol-kontrol dari DPR Terjadilah seperti lolosnya Omnibus Law yang kemudian kemarin mendapatkan resistensi dari masyarakat yang begitu besar Dan ini tidak akan selesai, akan terus berlanjut Nah sekali lagi, jadi koalisi itu tidak ada di dalam sistem presidensial Presidensial adalah sistem yang stabil, yang kuat Karena presiden dipilih oleh majoriti rakyat Dan karena kedudukan anggota DPR di dalam sistem presidensial Adalah melegitimasi janji-janji presiden kepada rakyat Supaya menjadi program negara Karena itu adalah janji kepada rakyat Jadi tidak ada itu yang dalam pikiran pemerintah Dalam pikiran asekutif Ataupun partai-partai Kalau DPR itu akan menjadi lembaga yang bisa mengoposisi presiden Di dalam sistem presidensial Nah itulah karena mindset kita keliru Mindset kita ini jauh dari fatsun yang benar Terjadilah sistem presidensial Di mana di dalamnya dibangun koalisi Karena khawatir DPR menjadi oposisi eksekutif Itu sekali lagi di dalam sistem presidensial Tidak ada koalisi apalagi oposisi Fungsi anggota Dewan di dalam sistem presidensial adalah Melegitimasi janji presiden kepada rakyat Menjadi program negara Itu saja